Taraaa, ini hasilnya ya Spaghetti Diesperimen dengan buah plum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Fancy Fishing & Cooking Dan kali ini saya akan eksperimen masak ya Sebelumnya saya juga pernah putihkan spaghetti ya Nah kali ini saya mau putihkan spaghetti Spaghetti lagi ya Biasa bahannya yang udah jadi aja ya Yang udah ada ya Kemudian saya pakai Apa nih untuk sausnya Biasanya sih saya pakai laponte ya Sekarang saya coba pakai pronas ya Sorry ya bukan endorse ya Ini kebetulan aja Karena tadi saya cari laponte gak ada Jadi saya pakai pronas Oke Bumbu-bumbu lainnya yang udah saya siapkan Nah ini saya mau eksperimen ya Ini kalau spaghetti Kalau dipakai plum ya Saya beli plum Cuman agak asem ya Ternyata plum ini ada yang asem Dan ada yang manis Ternyata yang manis itu yang plum cherry ya Nah ini plum yang biasa ya Nah saya mau coba nih Kalau saya campur pakai ini ya Maksudnya saya potong-potong Tapi gak dimasak sampai matang ya Gimana rasanya ya Oke Terus ada tomat Seperti biasa Seperti biasa bumbu andalan Ada bawang kombai Kemudian bawang putih Bawang merah ya Ada garam Dan saya biasa menggunakan Gula ya Sebagai pengganti penjaga rasa Bumbu lainnya Saya ada saus Dan tentunya kecap Oke Langkah pertama Saya akan memasak terlebih dahulu Apa namanya ini Mie nya ya Sebagi pinya ya Ini nanti akan saya potong-potong ya Supaya nanti Pas kita tuang di piring Gak terlalu panjang Oke Simak terus Kita tunggu sampai matang ya Lanjut ya Sudah matang Mie nya ya Mie spagetti nya Kita matikan saja Kemudian saya akan Apa Maracik bumbunya ya Seperti biasa Bawang putih Hanya akan saya geprek ya Biar aromanya dan rasanya lebih enak Oke Geprek saja Oke Seperti ini di gepreknya Kemudian Bawang merahnya Di iris-iris ya Seri-iris kecil-kecil Kemudian Tomat ya Tomat ini Ditotong aja ya Potong Jangan terlalu kecil ya Bagi 3 atau 1 tomat dibagi jadi 6 ya Seperti ini Ini bumbu-bumbunya ya Nanti akan saya seri-seri Semuanya Dan bawang Bapak bombais Seperti biasa Di iris juga ya Dan untuk Plumnya Nanti akan saya potong-potong Oke Ikuti video selanjutnya Oke Ini Bahan-bahan tadi yang udah saya Disiris ya Semua Kemudian Ini buah klem ya Yang udah dipotong-potong Dan ini ada Mie ya Spaghetti-nya yang udah direbus Selanjutnya Saya akan masak Bumbunya dulu Oke Oke Yang kelupaan ya Dua butir telur Akan kita tambahkan Kita masukkan terlebih dahulu Bawang merah Bawang merah bumbu Oke Oke Selanjutnya Kita tambahkan Bawang bumbunya Sampai Matang ya Jadi tidak usah terlalu kering Cukup sampai matang aja ya Baru Kita masukkan Kita tambahkan Tomat Bawang bumbunya Bawang bumbunya Bawang bumbunya Sampai Agak matang Oke Selanjutnya Saya tambahkan telur 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 Telurnya dua butir Kita aduk-aduk ya Biar seluruh merata Selanjutnya Sampai matang aja Selanjutnya Kita tambahkan Sedikit saus ya garam dan untuk pengganti penyedap kita kasih gula kita aduk-aduk kembali kita masukkan bolok nice saus spaghetti dari pronas ini kita pakai yang rasa rasa sapi kita masukkan mie sebagai gini sambil dia aduk-aduk tambahkan kecap saus spaghetti boleh tambahkan juga ya bisa ini buat jadi masak aja lah tambah-tambah aja kembali terakhir sebagai eksperimennya kita masukkan plump bagaimana rasanya nantikan waktu nanti kita makan-makan bersama tara ini hasilnya ya spaghetti di eksperimen dengan buah plump selamat mencoba 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 selamat mencoba